Mengawali berita siang hari ini pemirsa, anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Didampingi tim penasihat hukumnya, Rudi mengajukan permohonan perlindungan ke kantor LPSK di Kelurahan Susukan, Kejabatan Cerajas, Jakarta Timur pada Gamis 24 Oktober 2024 sore hari. Kuasa Hukum Arudi, Ferdi Mactaen mengatakan kliennya meminta perlindungan lantaran sejak proses sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP hingga kini mendapat ancaman dan intimidasi. Informasi lebih lengkapnya? Saat ini kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Jakarta Rekan Bima Putra yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Bima, silakan informasi lebih lengkapnya terkait berita ini Rekan. Ya, jadi dapat saya sampaikan bahwa anggota Pada Nusa Tenggara Timur atau NKP Ip Darudi Soed yang sebelumnya menangani kasus penyelidikan dugaan BBM ilegal mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Didampingi tim penasihat hukumnya, Ip Darudi Soed mengajukan permohonan perlindungan ke kantor LPSK di Kelurahan Susukan, Kejabatan, Jakarta Timur pada Kamis 24 Oktober 2024 sore lalu. Puasa hukum Rudy, Perdi mengatakan bahwa Ip Darudi Soed meminta perlindungan lantaran sejak proses sidang Komisi Kodalitik Polri hingga kini Ip Darudi Soed dan keluarganya terus mendapatkan ancaman dan intimidasi. Menurut tim puasa hukum menduga bahwa ancaman dan intimidasi yang ditujukan kepada Rudy dan keluarganya tersebut berasal dari orang-orang yang tidak terima atau terusit akibat penyelidikan dugaan BBM ilegal yang sebelumnya sempat ditangani oleh Rudy. Bentuk ancaman yang dialami Rudy diantaranya yakini adanya drone yang memantau di sekitar rumah Rudy, kemudian pengambilan foto oleh orang tidak dikenal secara sembunyi-sembunyi, kemudian pencegatan terhadap mobil yang dikendari istri Rudy, lalu adanya orang-orang yang mendatangi rumah Rudy sehingga mengibatkan anak Rudy mengalami ketakutan dan adanya informasi bahwa kediaman Rudy kini sudah disadap. Namun informasi yang disadap ini masih belum dapat dikastikan karena tim penyelidikan masih mencari informasi yang berlantik. Menurut tim puasa hukum Ip Darudi Soed lainnya bahwa siap ini Ermelina bahwa akibat serangkaian teror dan intimigasi yang diterima Rudy dan keluarganya, anak Ip Darudi Soed ini bahkan tidak bersekolah lantaran merasa ketakutan dan ia merasa malu akibat kebingungan menjawab pertanyaan teman-temannya di sekolah. Tim puasa hukum berharap lembaga perlindungan soksi dan kembang atau LPSK nanti dapat memberikan perlindungan keamanan kepada Rudy dan keluarganya selama proses hukum berjalan. Menurut tim penasih itu sendiri, Ip Darudi Soed sendiri saat ini sudah mengajukan banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PT DH yang sebelumnya diputus oleh Polga MPT. Sementara menurut Wakil Ketua LPSK Susi Lalintias bahwa pihaknya sudah menerima berkas permohonan dan menyatakan bahwa berkas tersebut lengkap dan kini sedang melakukan proses penelahan permohonan perlindungan. Berdasarkan berkas pengajuan permohonan yang diajukan oleh Rudy dan tim puasa hukumnya bahwa LPSK menyatakan Ip Darudi meminta perlindungan terkait penyelidikan kasus dugaan BBM ilegal yang sebelum ditangani. Namun LPSK untuk sekarang belum merinci apakah Ip Darudi Soed meminta bentuk perlindungan dalam bentuk diamankan di rumah aman ataupun mendampingkan berupa petugas melekat atau bentuk perlindungan lainnya. Secara umum LPSK menyatakan bahwa syarat seseorang korban tindak pidana atau saksi tindak pidana menjadi terlindung LPSK yakini memiliki sifat penting keterangan terkait kasus tindak pidana yang terkait kemudian adanya ancaman yang nyata yang membahayakan jiwa. Untuk sementara, demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih, Rekan Bima Putra, wartawan Tribun Jakarta atas selaporan dari Anda. Kami nantikan informasi terupdate selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa melengkapi berita ini, kami tampilkan wawancara yang berhasil diimpun wartawan kami. Pasti untuk melaporkan situasi ya, karena memang membutuhkan perlindungan dari pihak lain, karena secara pribadi dan keluarga, pilihan kami itu sudah merasa harus butuh untuk berlindungan lebih lama ini LPSK. Terkait dengan beberapa peristiwa yang sudah terjadi, dari teror-teror orang-orang yang kita duga, orang-orang dari pihak yang merasa tidak nyaman dengan proses pengungkapan Maksudia BDMK ini. Ya, tapi membawa, yang pastinya sebagaimana syarat yang biasa dilakukan di LPSK ya, jadi harus ada surat kemohonan, yang pasti kami memiliki legal spending, karena Bang Rudy sudah memberikan puasa kepada kami, dan juga ada dokumen-dokumen yang naik, terkait misalnya dengan putusannya yang sudah dikeluarkan oleh Tim Kode Etik Polda NTT, dan juga beberapa surat-surat dan dokumen-dokumen yang menjadi keterkaitan dalam kasusnya Kak Karudi. Kenapa sampai kami membuatkan pengaduan ke LPSK itu? Karena Kak Karudi dan keluarga sebenarnya sudah meraksa terancam dengan segala tindakan ataupun tindakan baik dalam bentuk ancaman, dan juga ada drone yang beredar di sekitaran rumah, terus habis itu ada ambil foto secara sembunyi-sembunyi, terus habis itu ada pencegahan, pencegahan terhadap mobil dari istrinya Kak Karudi juga, terus habis itu ada anak-anak juga yang merasakan ketakutan karena mereka datang ke rumah, di rumah terus ada anak-anak, dan kami sangat membutuhkan namanya perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!